Harga sejumlah komoditas bahan pangan di pasar kota Cilegon, Banten mengalami kenaikan. Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada komoditas daging dan telur, namun juga pada sejumlah komoditas sayur mayur seperti cabai yang melonjak hingga 100 ribu rupiah per kilogramnya. Sejumlah komoditas bahan pangan di sejumlah pasar kota Cilegon, Banten mengalami kenaikan. Kenaikan tidak hanya terjadi pada komoditas daging, telur, dan beberapa bahan pangan lainnya. Namun juga terjadi pada komoditas sayur mayur yang harganya melonjak hingga 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Salah seorang pedagang sayur mayur di pasar keranggot kota Cilegon menjelaskan, kenaikan pada komoditas sayur terjadi secara bertahap, namun jika dibandingkan dalam 2 minggu terakhir, terdapat kenaikan harga 50% dari harga sebelumnya. Seperti cabai merah yang selama memulai dijual 35 ribu rupiah per kilogram, kini dijual 80 ribu rupiah. Ataupun rawit merah dari semula 55 ribu rupiah, kini mencapai 100 ribu rupiah per kilogramnya. Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Disperinda Kota Cilegon, Emma Hermawati, mengaku, kondisi ini terjadi karena tingginya permintaan menjelang hari besar keagamaan nasional. Ditambah saat ini wilayah yang menjadi daerah penyuplai seperti di Jawa Barat baru memasuki masa tanam. Kita lakukan koordinasi dengan pihak provinsi, karena cabai dan rawit ini bukan kemenangan dari bulu, sehingga kami juga sulit kalau untuk melakukan operasi pasangan. Mungkin nanti akan koordinasi dengan disperinda provinsi, upaya apa yang akan mereka lakukan, dengan nanti bekerjasama mungkin mencari agen-agen cabai ataupun lawit yang berkoordinasi ke daerah yang produksinya melimpah. Sementara itu, untuk membantu memenuhi kebutuhan dan menjamin amannya pasokan, Pemkot Cilegon juga terus melakukan koordinasi dengan disperindak provinsi Banten, guna membantu kelancaran suplai komoditas sayur mayur dari wilayah penyuplai lainnya seperti dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. Terima kasih telah menonton!